Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Andi di channel Youtube Andi Istiabudi. Hari ini, tanggal 9 Oktober 2022, saya baru saja mengikuti sebuah pelatihan, yaitu pelatihan mengenai manajemen pengelolaan masjid. Jadi pelatihannya sendiri memiliki tema atau judul kreativitas dalam mengelola masjid. Nah, ternyata masjid itu harus dikelola secara profesional dan tentu saja dengan cara-cara yang kreatif. Jadi, banyak masjid-masjid yang mungkin selama ini sudah bagus dalam pengelolaannya, tapi masih kurang kreatif dalam menggali potensi-potensi maupun dalam manajemen pengelolaannya. Jadi, pelatihan ini sangat membantu bagi masjid-masjid di Indonesia yang ingin tampil beda. Bukan tampil beda, yaitu lebih ke mengikuti perkembangan zaman. Karena apa yang dilakukan oleh pengelolaan masjid mungkin sama 20-20 tahun yang lalu tentu sangat berbeda dengan kondisi dari pengelolaan masjid pada saat ini atau di masa milenial seperti saat ini. Sebagai contoh, misalnya jika dulu belum ada sosial media, maka sekarang banyak masjid yang memiliki sosial media. Tujuannya adalah untuk lebih menyampaikan informasi bahkan dakwah melalui sosial media. Lebih mudah tentunya. Dan jangkauannya juga lebih luas dibandingkan dahulu jika lingkupnya hanya di masjid itu sendiri. Tapi dengan ada sosial media, dakwah, atau kegiatan yang ada di masjid tersebut bisa lebih luas lagi. Bahkan bisa ditonton di belahan dunia yang lain. Misalnya ada yang masjid itu melakukan ibadah sholat jumat, ceramahnya mungkin bisa ditonton juga oleh mereka yang berada di Afrika Selatan. Seperti itu. Nah, hari ini atau tanggal 9 Oktober 2022, saya mengikuti pelatihan manajemen kreativitas mengolah masjid yang dipimpin oleh Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Yani. Nah, beliau ini adalah salah satu pakar dari masjid di Indonesia. Pakar yang memiliki concern atau khusus dalam pengolahan masjid. Sehingga masjid-masjid yang dikola bisa lebih efektif, efisien, bahkan memiliki kreativitas dalam pengolahannya. Oke. Dan Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Yani sendiri merupakan, saya bacakan biografinya, Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Dakwah atau LPPD KUMA, Ketua Departemen Dakwah PPDMI atau Dewan Masjid Indonesia, Wakil Ketua PBKB PII atau Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia, Pengurus Kodi Koordinasi Dakwah Islam DKI Jakarta, dan Anggota Majelis KUIKD, Ikatan DKI Indonesia. Jadi beliau ini punya pengalaman yang sangat banyak, baik dalam organisasi, terutama dalam concern beliau terhadap pengolahan masjid. Sehingga menjadi lebih efisien, efektif, dan dikelola secara profesional setelah kreativitas tentunya. Nah, jadi tadi kami kita dijelaskan bagaimana masjid itu pengurus masjid harus berpikir kreatif, tidak hanya terpaku pada pola pikir yang selama ini ada, pada pengolahan masjid pada umumnya. Jadi, masjid itu menurut beliau harus diberdayakan tentunya, dan memberikan manfaat lebih kepada masyarakat sekitar, serta jamaah dari masjid tersebut. Jadi, bahkan beliau juga mengatakan, kalau bisa, masjid kembali menjadi sentral kegiatan masyarakat. Jadi, memang sama ini ada beberapa orang yang masjidnya itu pengolahannya kurang optimal. Nah, beliau itu memberikan beberapa gambaran bagaimana dan beberapa tips untuk memujudkan pengolahan masjid yang profesional dan kreatif tentunya. Nah, ini beliau memberikan buku, jadi semua peserta tadi mendapatkan buku, judul bukunya adalah Petunjuk Teknis Manajemen Masjid. Nah, oh iya, saya lupa bilang bahwa Dr. Andes Haji Ahmad Yahani sendiri, Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Yahani itu sendiri, sudah menulis kurang lebih 57 buku. Bayangkan, 57 judul buku sejak tahun 1996. Saya saja dari tahun 2012 mungkin baru menulis 8 buku, dan beliau sudah 57 buku, jadi cukup produktif dan sebagian besar dari buku yang beliau tulis itu membahas mengenai manajemen masjid. Walaupun ada juga buku-buku yang beliau tulis membahas mengenai Islam, ajaran Islam secara umum. Tapi beliau lebih banyak menulis tentang manajemen masjid, pengolahan masjid. Nah, jadi setiap peserta tadi mendapatkan kenangan-kenangan buku ini. Di sini terdapat banyak sekali ilmu atau pengetahuan bagi para pengurus masjid, dan menurut saya buku ini harus dibaca oleh para pengolahan masjid di seluruh Indonesia. Karena sangat bagus sekali. Saya bacakan beberapa babnya. kata isi maksudnya, maaf. Ini, saya akan bacakan kata isinya ya. Oke, ada manajemen membangun masjid, kedudukan pengurus masjid, profil pengurus masjid, pemilihan pengurus masjid, struktur pengurus masjid, uaian kerja struktur pengurus masjid, rapat pengurus masjid, anggahan dasar masjid, anggahan umat tangga masjid, manajemen sholat bijamaah, manajemen imam, manajemen muazzin, manajemen kotib, manajemen sholat jumat, manajemen sholat ta'weh dan witil, manajemen sholat idufiti, wah pokoknya banyak sekali lah. Total ada 30 bab, 30 bab, bahkan termasuk manajemen anak-anak. Jadi kalau di masjid seringkali ada beberapa pengurus masjid menghadapi kendala mengenai anak-anak. Jadi kadang anak-anak itu memang datang ke masjid, tapi justru membuat hamai, situasi hamai, dan terkadang menganggu. Nah, di buku ini beliau memberikan tips-tips dan solusi bagaimana mengatasi hal tersebut dengan cara yang bijak dan efektif. Makanya saya tadi bilang, buku ini sangat baik dan cocok bagi para pengurus masjid di Indonesia. ada juga manajemen remaja masjid. Beliau tadi juga mengatakan bahwa remaja masjid itu merupakan potensi yang sangat baik dan potensi yang sangat bagus yang harus dikembangkan sebaik mungkin. Karena merupakan bagian penting juga dari manajemen masjid, memberdayakan remaja masjid. Manajemen Komunikasi Informasi, Manajemen Pelengkapan, Pemilihan, Manajemen Keuangan, ada semua di buku ini. Saya belum membaca seluruhnya, tapi dari sekilas saya tadi sempat baca, buku ini sangat menarik. Oleh sebab itu, saya sangat merekomendasikan buku ini. Selain itu, begitu selesai training, saya juga mendapatkan sertifikat. Dan kalian bisa lihat di tanda tangannya oleh Ustadz Haji Ahmad Yadoktandes Haji Ahmad Yadoktandes serta Ketua DKM Masjid Atakwa. Tempat masjid dekat rumah saya di mana saya mengikuti pelatihan masjid tersebut. Ya, itu saja yang saya mau ceritakan. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, kenapa saya senang juga mendapat buku ini? Karena seperti teman-teman ketahui, bahwa saya adalah kolektor tanda tangan. Dan begitu saya dapat buku ini, tentu saja saya tidak menyenyakkan dengan meminta tanda tangan beliau. Alhamdulillah. Jadi, bertambah lagi koleksi tanda tangan saya. Alhamdulillah. Semoga video ini bermanfaat. Dan bagi teman-teman, ilmu itu ada di mana-mana. Jadi, seperti saya, jangan-jangan saya mengikuti pelatihan masjid. Mula masjid, tapi karena saya penasaran, Alhamdulillah, hari ini saya mendapatkan ilmu baru yang bisa menambah kawasan dan mudah-mudahan bermanfaat. Siapa tahu, ilmu ini kelak bisa saya manfaatkan agar masjid-masjid di sekitar kita bisa lebih baik lagi dalam hal pengolahannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, kasih komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.